Pemindahan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur akan memberikan dampak positif bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Bahkan sejak pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara mulai dilakukan, peningkatan ekonomi masyarakat juga sudah mulai dirasakan terutama di Kecamatan Sepaku. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Iwapi, Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU, Widiawati, Rabu, 31 Agustus 2022. Ia mengatakan, bahwa dengan adanya pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara, jelas akan memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Bahkan ia mengaku sudah mendapat laporan dari anggota Iwapi di Kecamatan Sepaku, bahwa usaha masyarakat semakin meningkat. Selain itu lanjutnya Dewati, keberadaan pembangunan IKN ini juga akan memberikan peluang usaha semakin berbuka. Karena akan terbuka usaha yang bisa dilakukan masyarakat terutama untuk kebutuhan para pekerja maupun yang melakukan kunjungan ke IKN Nusantara. Ia menyatakan, pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara akan menambah penghasilan masyarakat dan membuka lapangan kerja. Tinggal saat ini lanjutnya, masyarakat memanfaatkan peluang usaha itu agar mereka tetap bisa eksis dan maju secara ekonomi dengan adanya pembangunan IKN Nusantara ini. Semaksimal mungkin masyarakat lokal harus andil di pembangunan IKN Nusantara. Peluang ini harus betul-betul kita manfaatkan, ucapnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!